Intro Menanggapi permasalahan kejahatan di ibu kota yang meresahkan belakangan ini, Kepala Polisi Metro Jaya Inspektur Jenderal Idam Ajis memerintahkan jajarannya untuk melakukan operasi rutin selama bulan Juli. Operasi dijalankan oleh semua elemen dimulai dari Polda sampai Polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Saya sudah perintahkan operasi mandiri ke wilayahan selama satu bulan, berlaku mulai hari ini tanggal 4 Juli sampai 4 Agustus. Ada 15 tim yang kita betuk, masing-masing Polres satu tim, kemudian Polda tiga tim, jadi ada 16, tiga tim. Langsung dibawa kendali karo-op dan komandan operasinya Direktur Kriminal Umum. Saya sudah perintahkan kepada seluruh Kasat Serse untuk melakukan razia premanisme ini, baik masalah jambret, begal, kemudian curas di terminal, di stasiun, di perempatan-perempatan, di pusat-pusat berbelanjaan untuk menjaga situasi agar Jakarta selalu dalam keadaan aman dan terkendali. Dan saya juga sudah perintahkan untuk seluruh tim tidak usah ragu-ragu melakukan tindakan tegas apabila para pelaku itu membahayakan masyarakat dan membahayakan mengancam jiwa petugas. Dari beberapa kejadian yang viral baru-baru ini, kasus penjambretan terjadi di wilayah Jakarta dan membuat masyarakat resah. Seperti kasus penjambretan yang menimpa Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin. Kemudian ada juga kasus penjambretan yang menimpa penumpang ojek online yang bernama Warsila, 38 tahun. Korban meninggal saat terjatuh dari sepeda motor saat terjadi penjambretan. Tim sudah turun, saya sudah bentuk gabungan dari Polda sama Polres. Doain saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita tangkap pelakunya. Baik itu yang dicempa kaputi maupun yang ditangsel. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terus bersama-sama dengan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kekejiban. Itu yang pertama. Masalah street crime. Masalah street crime.